Aduh, ini kita lagi ngelawak apa lagi masak sih? Dua ya? Iya benar. Akhirnya pilih dua. Kok gini sih? Aduh, teguh-teguh. Saya ditipu ya. Gak kuat. Harusnya di TV-TV gak gini. Hai Saselovers, kembali lagi di sajian kenangan bersama dengan aku Resi. Sama seperti episode-episode lain ya Saselovers, di episode spesial lebaran kali ini aku pasti bakalan bikin hidangan spesial favorit dari seseorang. Dan nanti kita juga bakal berbincang-bincang, menggali semua memori-memori dan juga kenangan spesial di hari lebaran nanti. Dan seperti biasanya juga pastinya aku gak akan sendirian, karena nanti aku bakal ditemenin. Biar gak makin penasaran langsung aja kalian Saselovers, kita panggilin Kak Kukuh Adi Danisworo, seorang komedian dan juga Komika. Tunggu tangannya dong. Rame, rame ya. Udah ternyata sahur. Ternyata udah bawa bekel pen dari rumah ya. Yuk langsung. Oke langsung, langsung. Belum dong? Belum, belum. Ini biar makin akrab lagi sama Saselovers, boleh dong Kak Kukuh perkenalkan diri lebih jauh lagi. Pasti Saselovers udah pernah tau kan ya, kalau Kak Kukuh seorang komedian. Selain komedian Kak Kukuh apa lagi sih pekerjaannya? Kerja di sini. Kerja di sini ya? Kerja di kompas. Kerja di kompas itu di bagian apa Kak? Di bagian sekarang ngurusin IP manajemen. Oke, ngurusin properti. Properti ya. Bukan properti itu. Bukan ya, bukan. Oke deh. Oke, kemarin Kak Kukuh minta buatin nastar. Iya. Gak minta sih. Maksudnya mau. Aduh, gak jadi gimmick ya. Gak minta. Minta, minta. Oke, Kak Kukuh dikasih opsi. Masakan ini apa kue lembaran apa? Lembaran. Yang paling ini sih mungkin nastar makanya. Nastar yang paling disuka ya. Misanya apa gue sih ngomongnya? Bebas sih, gue juga gak apa-apa. Oke. Selalu? Iya, gue. Asik dia. Oke. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol-ngobrol bincang lebih jauh. Jadi nanya nastar apa enggak? Oh, jadi sih. Tapi ini aku cut dulu. Sebelum berbincang-bincang lebih jauh ya sama Kak Kukuh. Jadi langsung aja kita siapin bahan-bahannya dulu. Dan kita mau pakai apron. Tiba-tiba kita udah pakai apron aja. Udah siap nih. Masak apa sulap? Ini dua-duanya. Cara-cara masak sekaligus sulap ya Kak ya. Ini bahan-bahannya udah ada semua. Jadi langsung kita eksekusi. Yang pertama, nanti bakalan bikin selai nanasnya dulu. Tapi sebelum bikin selai nanas, kita lanjut pertanyaan tadi. Boleh-boleh. Bernilai berapa? Bernilai. Oke Kak, tadi katanya nastar itu kesukaan Kak Kukuh ya. Salah satu kue kering sukaan. Lumayan. Lumayan suka ya. Padahal kan kalau kue kering itu banyak banget jenisnya. Ada putri salju, kastengel, ketong, punya kucing. Banyak banget ya. Bener-bener. Tunggu, aku sebutin lagi. Yang ini, yang itu, yang itu. Banyak, pokoknya banyak banget lah ya. Kenapa Kak Kukuh lebih memilih nastar? Soalnya ada cerita tersendiri dengan nastar. Wih, ada cerita sendiri. Ini eksklusif loh terdengar. Eksklusif. Bener-bener. Karena Kak Kukuh belum pernah ceritain ini sebelumnya. Ini perdana ya. Perdana ya. Perdana juga gak sih Kak Kukuh masak-masak? Iya sih, perdana juga masak-masak. Oke. Apa Kak? Nastar, jadi dulu ada almarhum uti saya, uti itu nenek dari ibu. Dia bilang kalau dulu dia pernah masak nastar karena tetangganya itu yang setan minta. Maaf, ulang kenapa? Boleh dong. Tetangganya katanya itu ke rumah kosong, suka minta nastar. Setannya? Setannya. Enggak, mintanya gimana? Minta nastar. Bisa minta rokok, minta nastar ya? Iya, minta nastar. Tapi ini, jadi dia tahu itu setan ketika ini nastarnya dilempar ke rumah itu. Iya, jadi pas sudah matang nastarnya dilempar ke rumah itu. Terus dibalikin. Dibalikinnya setengah, kan orang gak bisa. Nastar itu pasti hancur. Iya bener-bener. Ini karena setan dia makan bisa setengah kecil. Enggak, Teguh. Ini aku harus percaya apa aku lagi diboong-bohongin nih. Eh, creepy ya. Iya sih, agak dark ya. Tapi benar gitu katanya. Unik ya, biasa aja. Sejak itu langsung udah nastarnya. Ini agak lain dikit ya. Oke Kak, langsung aja kita nyalain kompornya deh. Bisa kak? Bisa dong. Ini kompornya tuh agak ajaib. Agak ajaib. Kayak persami. Ini cara nyalainya dua-duanya harus dipencet gitu. Ini agak error ya sebelahnya. Nah ini boleh Kak. Wah asiknya DJ dulu. Betul kan lo kasih back sound. Iya dong. Oh pake ini? Kira timik doang ini? Enggak. Benar, benar, benar. Ini pertama, sebelum bikin ada nanas tar, bikin selai nanasnya dulu. Oh iya, cuci tangan dulu. Oh iya, cuci tangan dulu. Ntar berdoa aja pas mau makan baru. Oh iya. Ini langsung aku masuk-masukin ya Kak ya. Ini apa? Ini nanas. Iya dong. Kan nastar. Tahu gak sih, nastar itu artinya apa? Nanas cetar ya? Pembahana ya. Nastar? Apa sih? Nastar itu nanastar? Gitu. Tahu gak ada negara apa itu? Mana mana? Belanda. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Oke ini langsung dimasukin. Nandles dulu supaya makan nastar kali ya. Oh jadi Kak ini beneran gak? Tapi bener dari Belandanya. Cuman Nandlesnya gak tau. Ini apa kok orang Kapulanta? Bukan cengkeh. Bukan cengkeh. Biasa suka di Nasi Padang ada gini. Iya iya bener. Di bumbu-bumbunya. Iya iya bener-bener. Ini salah satu rempah-rempah Indonesia ya. Yang dulu mau di. Oh iya dong. Nah ini aku masukin kai manis. Bener. Terus daun pandan. Jadi dia biar makin harum. Sedikit garam. Pandan katanya ini kuntilanak ya. Eh apa sih? Jadi kayak kurang asap-asap doang di belakang ya. Tadi garam ya masuk ya? Garam betul. Oh tapi masih ada sisa. Nah ini nanti buat adonan nastar. Oh. Jadi disini juga ada gula pasir. Tapi kalau misalnya masak nastar. Eh kalau masak selai nanas ini. Nah ininya tuh belakangan Kak. Jadi nunggu airnya dia surut dulu. Baru masuk karena kalau enggak banjir. Bisa juga gak pakai gula mungkin yang mau diet. Bisa 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 bisa. Atau gulanya mau diganti pakai gula-gula yang Steffy atau apa ya. Gula-gula yang lainnya gitu ya. Itu juga bisa banget. Bukan bikin ayo manis. Ayo. Enggak. Kak BTW ya. Kamu pernah bikin ini juga enggak sih Kak? Oh enggak. Saya merupanya bikin yang lebih susah. Apa? Yoi sombong. Sombongnya mulai keluar suka nih. Bicin pizza. Pizza. Pizza dan nastar tuh mirip-mirip lah. Sama-sama dimasak. Iya sih. Sama-sama dimakan. Sama-sama dijual. Sama-sama dibeli. Sama-sama dijual. Sama-sama dibeli. Sama-sama dibeli. Sama-sama banyak yang suka. Kak udah gak usah ditipadu gak apa-apa? Oh udah ya? Ya aku takut kamu pegel. Jadi ini biarin aja. Didiemin sampai dia mendidih lah. Cuman emang kalau masak selai nanas ini tuh agak lumayan lama. Kebetulan makanya kita udah ada yang menang. Iya bener. Ini dia. Enggak. Karena ini cukup lama masak ya. Jadi kita bisa bikin adonan dulu. Jadi bisa kita tinggal dulu lah ya. Keren bisa mabar dulu. Enggak dulu. Boleh kalau. Tolong off cam dulu ya. Tunggu Kak, aku mau ambil barang-barangnya dulu ya. Enggak sulap nih. Enggak. Nah ini aku udah siapin. Ini yang mau mixer Kak Kuku atau aku? Ya boleh sayang. Boleh boleh boleh. Tapi Kak Kuku pernah ini gak sih bikin kue-kue kering itu dirumah? Pernah sih. Pernah ikut bantu. Kue kering bun. Kue keringnya. Donut kalau adonannya kebanyakan jadi kering tau. Waktu itu kebetulan salah. Oh iya. Jadi adonannya terlalu keras jadi kue kaw. Bantet, bantet. Bisa sih. Iya sih kue kering bener-bener. Kue keringnya dalam bentuk lain ya. Oke Kak, ini mau ngocok. Eh kayaknya kita pida posisi bener. Ntar aku sambil nyambi aduk-aduk sedikit deh. Oke ini aku sambil ini ya. Ini tidak kosong ya. Takutnya pemirsa kan nanti ada isinya kelinci kosong ya. Kok tunggu aku bingung. Oh itu sepatulanya. Bisa ilang ya. Aku siap, aku siap. Aku Patrick ya. Coba suara Patrick gimana? Wih Sponsor. Enggak Kak ya. Itu kayak cringe gitu. Jangan aku lah yang lucu. Ini Kak aku masukin. Ini butter. Butter. Mentega. Mentega. Ini margarin. Betul. Yoi. Apa bedanya? Yang satu B, satu M. Gak disuruh tau bedanya. Iya bener-bener. Nah ini dia dikocok bareng sama gula halus. Banyak banget. Ini dia 200 gram. Si butternya memang lebih banyak biar dia rumahnya lebih harganya. Oh ini gula halus ya. Betul banget. Dah Kak boleh langsung dikocok. Nah ini yang lainnya. Nah itu nanti. Jadi semua ada bagiannya sendiri-sendirian. Ininya nomor berapa? Nomor 2 aja. Oh jadi kemarin bilang. Jangan cerita-cerita ya Kak. Kak tunggu. Harusnya dimasukin dulu. Kalau kayak gitu dia mantal-mantal nanti. Aduh ini kita lagi ngelawak apa lagi masak sih? Dua ya? Iya bener. Akin pilih dua. Bener. Kok gini sih? Aduh. Tegut, tegut. Saya ditipu ya. Gak kuat. Gak kuat. Harusnya di TV-TV gak gini. Kalau di TV lebih elegan ya. Pertama jadi. Rusak kan sih. Jadi harus itu. Maka ini aja deh. Gak dong. Kayak apa ya. Step by step. Oke oke. Nah dari satu dulu. Gak bilang. Ngejebak ternyata emang. Satu dulu. Kan kayak gini agak slow ya. Kalau dia udah mulai bisa dikendalikan nih. Baru balik ke dua. Bener. Baru ke dua. Nah udah kayak gini. Ini kayaknya sampai selesai. Aku yang kocok deh nih. Boleh boleh. Ini komentator aja. Komentator. Tampanya ini sudah mulai teraduk ya. Kita lihat perpaduan warna putih dan kuning. Sudah menyatu. Sehingga tadinya kuning pekat. Jadi kuning pucat. Kuning. Kuning ini nih namanya. Gading. Bukan. Gading banjir. Huh? Kuning banjir. Enggak gading. Kalau gading. Ini kuning sunset. Kuning sunset. Oren dong. Sunset oren gak sih? Oh iya sih. Yang lembayung-lembayung gitu kan. Ini berarti sunset ya. Iya bener. Ini kuning. Kuning. Apa ya? Kuning-kuning gading. Kuning gading lah ya. Kuning bendera. Yah bendera. Bendera mana yang mana kuning? Sebab. Bendera ini yang biasa bendera-bendera ospek. Oh iya iya iya. Enggak ada lagi bendera kuning. Apa tuh? Ya bendera kuning. Oh. Enggak aku takut tuh kak. Aku sejujurnya suka nonton konten kamu yang minta digampar. Oke oke. Pas kamu bilang katanya Moksi ini aku agak takut sebenernya. Itu kan selama gak pakai dasi aman kok. Itu efek dasi. Oh my god. Itu efek dasi. Jadi kalau dasinya dilepas udah langsung jadi membumi ya. Kalau ini baik hati. Oh ini baik hati. Paling HP hilang. Oke tolong ya kru-kru semua selamatin HP kalian masing-masing. Oke ini tuh dikocoknya cukup sampai dia ini aja kak. Sampai dia lembut. Kan lembut itu relatif tapi ya. Iya bener. Ini bagi barresi lembut bagi saya belum cukup gini. Iya takut. Dia mulai kayak itu. Oke ini sebenernya sampai lembut tuh kayak kurang lebih gila ya. Ayo loh. Salah salah salah. Kurang lebih sampai 2 menitan aja cukup. Oke oke. Nah kalau udah kayak gini. Lanjut kak aku kulai gini. Iya di ini. India. Aku bisa baca pikiran kamu kak. Oke ini langsung masuk ini nih dulu nih. Apa tuh? Ini tembak apa? Ini adalah tanah dari Mars. Bener. Bener. Ini semalam kita ambil ya. Ayas kuning telur ya. Betul. Orange telur. Ini putihnya kita dimanain. Putihnya disimpen buat bikin idah kucing. Jadi pakai kuningnya doang. Memang kalau bikin astar tuh pakai kuningnya doang. Supaya dia lembut. Enggak. Enggak. Oke. Ini langsung aja di aduk pakai ini lagi kak. Boleh. Oke dari satu dulu. Ini kayaknya satu aja gak apa-apa gak usah. Dua. Ini aku sambil aduk kiri juga deh. Kak kamu nyium gak sih aroma ini udah keluar? Tangan kiri juga bisa loh. Bisa dong. Pakai kepala. Pakai kepala. Oke. Kak kamu bilang kan kamu. Lu udah matang kayaknya ya? Belum dong. Kak kamu bilang kan kamu suka ini ya. Nastar. Kalau di rumah sendiri tuh biasanya. Nastar itu suka bikin sendiri di rumah gitu. Ibu atau nenek atau siapapun. Atau beli. Saya biasanya bikin sih. Oh biasanya bikin juga. Bikin orang lain kerja bikin nastar. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya bikin juga namanya kan. Iya sih. Bener-bener. Ini udah nih. Oke. Udah-udah cukup. Asik udah bisa udah jago. Nah sekarang pakai ini deh. Saringan maaf ya kak. Oke. Apa yang disaring? Ini. Ini nih tepung-tepungan. Biar gak ada yang bergerinjil-gerinjil gitu. Ini apa nih? Ini susu bubuk. Terus maizena. Biar rasanya tuh garing. Oke. Sama. Ini tepung A-A. Tepung A-A. Tepung A-A. Ini kan biasanya tepung O-O ya. Apa ya kak? Ada kan tepung O-O tuh yang buat adonan roti. Biasanya O-O. Ini aku pakai. Iya ya. Tunggu kak Adita aku jokesnya gak masuk di aku. Namanya O-O ada. Gitu. Gitu. Oke. Ini pakai tepung terigunya. Biasanya. Bener-bener. Ini di akhir ya. Tunggu ya. Tunggu. 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 Padahal kesaring semua juga juga itu tuh ya ya. Kayaknya pengguna dari kesaringannya根ya apa? Kayaknya ada yang kesaring. Berarti itu artinya tepungnya bersih BTW, ya. Apalagi kalau misalnya... Per cerebu gitu loh. Kalau tepung-tepungnya yang kotor itu kadang disini suka ada sisa bungkus atau apa gitu. Oh keren, suka ngomong jorok. Iya, kotor, kotor. Oke. Oh belum? Sekarang pakai tangan. Bener. Bener? Enggak dong pakai ini. Sudah seneng. Pakai ini ya? Ya, ini aku masukin garam. Oke. Garamnya dikit ternyata ya? Dikit banget dong. Ntar kalau asin jadi kastengel. Enggak jadi nastar lagi. Kak kamu kan pernah belajar di Scotland. Asik ya gak sih? Iya. Waktu di sana tuh ini gak sih? Bikin nastar gak? Enggak dong. Jualan nastar. Enggak, kamu di sana itu makannya apakah beli atau pernah sesekali bikin biar lebih hemat gitu atau gimana? Seringnya beli sih. Oh seringnya beli. Eh sorry, seringnya bikin. Kalau beli mahal soalnya. Bener-bener. Jadi suka masak juga ya di sana ya? Masaknya juga masakan-masakan Indonesia. Nasi uduk, suara asem gitu-gitu. Serius bikin nasi uduk? Serius bikin nasi uduk? Nasi uduk kan susah. Gampang. Iya sih. Tapi kan maksudnya bahannya tuh agak lumayan banyak kan? Lumayan. Ya paling kalau ada bahan-bahan yang gak ada ya ada substitutnya. Misalnya gak ada padan ya pakai daun rotan gitu. Gak ada rotan di sana. Kayak daun pinus gitu. Beda-beda ya. Oke oke oke. Ini aku juga mau masukin ini nih. Gula pasir. Karena dia udah kering kan ya? Karena kalau misalnya dia langsung dimasukin di awal tuh nanti dia basah terus banjir gitu loh. Gak hilang-hilang airnya tuh lebih lama masaknya. Banjir dia ya? Walaupun udah ganti-ganti gubernur tetep ganjir. Tetep 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 tetep. Oke. Oke sudah Kak. Kayaknya kamu udah mulai menyerah apa mau butuh bantuan aku? Belum. Oke lah. Oke aku bantu-bantu ya. Ini aku aduk-aduk. Ini biasanya kalau ngaduknya itu kayak gini nih. Namanya teknik cincang. Oh teknik cincang bukan teknik samurai ya? Bukan bukan. Saya kayak gini juga sama ya. Oke. Eh duduk-duduk. Ah gak profesional ternyata. Kayak aku grogi udah deket Kakuku. Oke. Aduk-aduk-aduk sampai kecampur rata aja. Semuanya. Dari kajam Juna deh begini. Azi. Asek. Apa bikin grogi? Apa ini? Asek. Cocok-cocok-cocok. Ini Chef aku lagi mau bikin nanas tart. Coba. Eh puasa. Aku beneran mentah sih. Beneran puasa hari ini. Jadi gak bisa icip-icip. Nanti icip-icipnya nanti ya. Oke. Orang ini terlihat malam ya sebenarnya. Bener-bener. Oke. Aku mau singkirin dulu semuanya. Karena kita mau mulai proses ngebulet-buletin. Waksih. Eh belum. Ini apa tuh? Ini lemon. Air lemon buat ini. Jadi dia tuh rasanya tuh jadi seger gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Sambalnya mana ya? Sambal. Ada tau yang makanan star pakai sambal? Siapa kak? Ada pasti. Manusia kan banyak. Pasti ada aja tau. Iya sih. Iya sih. Eh tunggu aku mau cerita. Apa tuh? Tunggu ya. Tunggu kak. Biar beja kita bersih. Ini telur boleh diceplok gak ya? Gak dipakai kan? Enggak. Kamu kayaknya semalam gak sahur ya kak? Iya sahur ini mie doang. Mie doang. Jadi lapar. Oke. Nah biar bersih deh. Ini acara masak apa bersih-bersih sih? Semuanya. Jadi kalau masak itu memang harus bersih. Harus clean ya. Emang masak tuh yang paling repot nyucinya sih? Bener. Ih bener. Bener banget. Part yang paling dibenci dari masak adalah cuci piring ya kan? Punya rumahnya sebenarnya. Ya kan kalau gak punya rumah masak dimana? Ya di dapur. Dapur siapa? Ya dapur nenek. Dapur siapa bisa. Udah aku udah bawain oyang. Sekarang kita mau ngebulet-buletin. Tapi kamu suka sulap kan? Suka. Nah ini kan lama ya. Aku punya yang udah jadi. Oh aku juga udah sulap. Kalau nanti di edit aku krim. Wow. Udah jadi. Tuh. Ini ceritanya ya? Bukan ceritanya. Bener aja realnya. Oh iya iya iya. Tapi dia itu dimasaknya sampai kayak gini nih. Sampai warnanya udah golden golden gini. Udah cakep. Abis itu udah deh tinggal diangkat. Abis diangkat dia dibulet-buletin. Jadi lebih gampang nanti kalau. Mau isi ngisi gitu. Hmm. Menjadi PNS ya? Bener. Eh sekarang tuh lagi ada penerimaan. Itu gak sih? Apa? CPNS? Iya. Kenapa nanya namanya udah gak betah kerja disini? Gak. Tolong maaf. Enggak. Enggak. Kok aku masih betah banget kerja disini. Aku cinta sase lovers. Aku cinta sase lovers semua. Jadi aku bertahan disini demi sase lovers. Luar biasa dedikasinya ya. Tolong ya. Tapi beli juga bukunya. Beli juga. Oke. Ini kita buletin. Sebetulnya ini kalau misalnya buat jualan itu biasanya di gram-gramin. Oh. Gitu. Tapi karena ini gak buat jualan jadi gak usah. Ini kira-kira segini nih beratnya antara 8-9 gram. 8-9 gram ya. Gitu. Seperti berat Kabupaten Tangerang lah ya. Berapa? 8-9 gram. Ada kerikil di Kabupaten Tangerang pasti ada yang segini. Bener. Kemarin aku baca artikel ya. Bener banget. Ada ya. Gampas kok. Oke. Ini Kak kamu mau bantuin aku masukin itu gak? Masuk-masukin. Kan gak bukan. Oh kirain mau gituin juga. Ini biar aku permuda. Iya. Jadi ini kayak gini. Terus dipipihin dikit. Udah deh. Cuman karena ini adonannya agak sedikit basah. Jadi kalau misalnya kalian bikin di rumah tuh sebaiknya disimpen dulu di dalam kulkas. Gitu. Asik. Jadi. Gitu kayak. Eh tapi jari kamu jari orang pintar masak tau kak. Oh ya. Asli ya. Lentiknya kamu bisa gantiin aku jadi hand talent disini deh. Atau gitu tadi pake ini dulu sebelumnya nelar dulu. Oke. Nah kayak gini. Kak selain kue nastar. Apa aja hidangan yang kamu paling suka pas lagi lebaran? Pas lagi lebaran ya. Ini boleh selain kue berarti ya? Boleh dong. Masak-masakan. Biasanya sih bistik Yunani ya. Oke. Lebaran kak semangat yang pake bistik Yunani. Ini sih paling opor. Opor putih, opor kuning. Emang beda ya opor putih kuningnya? Opor putih warna putih, opor kuning warna kuning. Opor tunis. Opor tunis. Warna segala warna jasikan. Biasanya opor tunis gitu. Jadi opor gitu terus rendang. Sambal gurang kentang. Semua dong berarti. Tapi saya gak pake ketupat ya. Kurang suka ketupat. Oh berarti pake nasi. Pake nasi aja. Boleh modal baru gak? Boleh. Modal ini. Apa tuh? Pastel jadi. Iya. Eh harus totalitas. Dicubit-cubit. 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 Dicubit-cubit betulan. Ini siapa tau jadi piral loh. Piral loh. Ini. Jentar ada yang label ini jadi. Nastar ala kuku nasi. Nastar apa namanya tadi? Nastar pastel. Pastel. Ini kak. Ini aku kasih dipilihan. Eh kak ini agak gosong. Kan udah gak dipake. Enggak dong tetep. Nanti kan masih ada adonan yang mau dipake. Kok warnanya agak kecoklatan nih. Memang kalo masak pake api kecil harusnya. Aku kecilin lagi ya. Selain masakan yang paling. Ternyata susah ya tapi ya. Kita makan doang sedetik ya. Sedetik bener. Makanya gampang ya. Abisnya tuh cepet banget. Tapi ternyata bikinnya agak lumayan sulit sedikit. Susah sedikit. Apakah bisa digentikan dengan AI begini? Bisa. Oh gak bisa. Gak bisa ya. Eh jangan salah. Ada loh sekarang mesin pencetak Nastar. Mesin pencetak Nastar. Jadi buat orang-orang yang bikin OpenPO yang udah ribuan gitu. Aku ke distract. Yang ribuan-ribuan gitu. Dia pake ini. Bulut-bulutnya gak manual. Gak pake tangan. Kayaknya posisi kita terancam ya kan? Terancam. Apa aku doang yang terancam? Kamu enggak? Saya jadi ke inisiatif model baru lagi juga tapi versi cicak. Eh bukan. Dugong. Dugong. Viral loh. Viral. Pokoknya semuanya viral yang dibikin Kak Kukuh lah ya. Oke ini Kak. Bikin lagi ya. Ini kalau misalnya. Ini kan dikit nih. Persembahannya berlebih. Bisa buat apa ya? Bisa buat inian Kak. Apa namanya? Ini kan sesuai namanya ya? Tart. Jadi dia bisa buat pinggirannya juga. Bisa buat kulit gitu. Oh bisa buat kulit. Betul. Bisa buat castengel juga gak tapi? Castengel bisa. Tapi dia gulanya dikurangin dan ditambahin keju. Kak kayaknya aku sebentar mau cuci tangan. Cut dulu ya. Tangan aku kayaknya lembek jadi dia. Oke. Ini aku terakhir ya. Mau masukin ini Kak. Apa tuh? Lemonnya. Ada lemonnya. Yang soda gak? Enggak. Lemon soda. Jadi sparkling-sparkling gitu rasanya ya. Ini biar lebih bulat. Biar lebih bulat. Tiga dong. Teknik mandagoza. Teknik mandagoza. Ini dari roman kuno ada gini. Bener gak? Teknik mandagoza gak tau kan? Enggak. 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 Oke. Udah jadi. Selain nanasnya juga udah jadi. Ini kita, aku matikan dulu. Ini jadi dimasaknya cukup sampai kayak gini. Jadi dia jangan yang terlalu kering banget. Soalnya kalau terlalu kering nanti pas lagi dimasukin. Pas lagi dimasukin ke proses pengovenan kan dia airnya sedikit menguap lagi. Jadi nanti dia bakal keras gitu. Jadi memang dia pasnya basah-basa kayak gini nih cukup. Kalau gak punya oven gimana ya? Kalau gak punya oven ada caranya. Serius. Ini pakai kuali wajan tau kan wajan. Kamu tahu dandang. Kayak dipotong bebek angsa gitu. Iya. Masak di kuali. Terus kamu tahu kukusan gak kak? Kukusan? Dandang. Saya kalau di Jepang jadi kukusan. 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 Enggak. Kuku-kuku. Kak ini kukusan dandang. Kan ada yang bolong-bolong. Nah itu bolong-bolongnya tuh taruh di. Ditambel. Enggak. Jadi tutup. Dipakai di kuali nya di wajan. Oh jadi teknik ini dong kayak dimsum gitu mah? Enggak. Kalau dimsum kan dikukus. Dia tetep mastoknya pakai air. Sedangkan ini dia matangnya dari uap panas. Jadi kurang lebih prosesnya sama kayak oven lah ya. Bapau juga dikukus. Sama kayak oven cuma ada teknik gitu ya. Iya pakai wajan gitu. Pakai kuali. Jadi kalau di rumah gak punya oven tenang. Tetep bisa bikin kuih kering. Asal. Gak beli aja. Sabar ya sih. Ya sih alternatoknya emang beli ya. 300 juga ada. Bener-bener. Ada-ada. Bener-bener. Oke aku mau menuhin ini dulu deh Kak. Sambil aku mau tanya-tanya lagi Kak Kukuh ya. Boleh bikin lagi juga? Boleh dong. Kamu mau bikin yang gede ya? Iya. Dukun tau. Kenapa sih dari tadi aku bisa baca semua pikiran kamu Kak. Jadi dukun aja lah. Iya lah. Kamu bintangnya Libra kan Kak. Kok tau sih? Kok tau sih? Aku tau semua tentang kamu. Libra kalau bikin master gede-gede ya. Iya. Soalnya Libra itu biasanya kreatif-kreatif orangnya. Jadi makanya aslinya juga semuanya kreatif-kreatif kan. Iya iya. Tapi kamu percaya Zodiac? Percaya kok. Masa? MBTI, Zodiac semua. Iya. Kalau itu kan sesuai golongan darah kamu percaya juga. Percaya yuk. Aku nggak bisa baca sih kalau golongan darah. Woton. Kliwon ya semua bisa. Bisa baca woton. Tanggalan Cina semua bisa kalender itu. Semua semua. Feng Shui Feng Shui. Semua jago juga ya. Apa yang kamu nggak bisa Kak? Itu suka doang kalau bisa. Maksudnya percaya doang. Oh percaya. Apa yang kamu nggak percaya? Yang nggak percaya itu orang-orang yang bilang kalau Transformer itu film fiksi. Transformer tuh kisah nyata loh. Ini yang lain daripada yang lain ya. Nyata berarti ya. Nyata. Nggak ngeliat mobil-mobil yang ada itunya. Bisa berubah ya sebenarnya. Sebenarnya ini bisa berubah. Kalau lagi di tempat sepil langsung berubah ya. Oh. Ih bener. Kamu bestia aku parah sih Kak. Ini yang tiga ya. Gak. Minar lagi. Banyak banget. Gak apa-apa itu. Bonus, bonus, bonus. Eh tapi. Ini buat Titan. Gede-gede banget soalnya ya. Ini Titan baik apa Titan jahat? Ini kan banyak penumpangnya. Selalu ada jawaban dari Kak Kukum. Kayak campaign sebuah produk kalau kayak gitu. Masuk tuh. Masuk tuh. Masuk tuh. Ya jatuh jatuh. Bagus kan. Wih bagus. Tapi Kak aku pernah loh makan waktu lagi Lebaran. Aku main ke rumah temen aku. Ini real ya. Fakta gak aku bikin. Real. Real ya. Kalau boleh jujur. Kalau boleh jujur. Kalau boleh jujur. Aku tuh makan itu Nastar. Maaf ya kalau aku nyebut brand. Kamu tau sabun batang yang bentuknya agak melengkung gitu gak? Sabun batang. Kamu gak pake sabun batang ya? Itu mah sabun habis. Kalau udah habis gitu emang biasanya. Aduh. Cope banget. Kamu sendiri aja. Terima kasih. Oh sabun tenangan Beckham. Gitu. Sabunnya gede. Sabunnya gede. Tapi dia bentuknya kayak agak begini gitu. Nah. Itu dia segede gitu Nastar ya. Kan bisa yang lain ya. Kenapa sabun itu? Misalnya apa kayak remote AC. Ya kan bentuknya gak kayak remote. Kayak sabun. Kayak keong tau keong. Kan bisa keong. Nah iya kan. Tapi keong terlalu bagus. Tapi keong ini apa keong mas? Keong mas gede loh. Keong racun sih. Keong racunnya kayak gimana sih? Ya racun Sinta Jojo. Kamu dulu udah umur berapa kan? Udah kawin cintanya ya. Iya udah punya anak deh kayaknya. Kamu dulu umur berapa Kak? Waktu Sinta Jojo. Belum lahir kayaknya. Muda ya. Belum lahir mau masak. Ini jua masaknya. Jadi gak kebetulan. Aku sampe nyontohin ke kamu. Aku makan Nastar segede gini. Oke. Lebih besar lagi. Segede cicak itu berarti. Ini tuh kayak gede banget gitu loh. Kayak ini perdana aku ngeliat Nastar segede ini. Kamu pernah liatnya? Lebih gede dari ini berarti ya? Iya. Tapi itu beneran kata dia. Kalau di keluarganya dia. Kalau bikin Nastar memang sebesar itu. Mungkin itu mencegah ini. Mencegah ngambil terus-terusan. Jadi sekali aja udah. Jujur sih. Itu bakarnya satu bukan kenyang. Enek. Lebih ke enek. Itu kalorinya kayaknya satu. Lari seminggu baru hilang. Baru abis sih. Bisa. 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 Kak kamu kan kerja di Kompas Gramedia ya. Kenapa nanya gaji? Gak. Iya kalau kamu bisa aku ikut. Enggak dong. Aku mau tanya. Lu mau kan ada? Lebak. Enggak kak. Kamu kan sibuk juga ya kak. Aku liat kamu isi podcast di mana-mana. Terus kamu juga punya konten sendiri kan. Ada channel apa? Kukuhya. Kukuhya 17 yang dikira orang channel palsu. Iya. Tapi awan. Jujur. Kayak channel itu. Channel yang boongan orang-orang. Yang gak ada 17 nya lupa password. Oh my god. Serius. Jadi pake yang itu. Kukuhya 17 nya. Terus pertanyaannya apa nih? Nah itu. Makanya. Iya aku ke distrak. Soalnya. Aku lupa mudahnya apa. Enggak kan. Kamu kan kerja juga nih. Sama kayak kita lah ya. Sama kayak aku. Terus. Kamu kan isi podcast di mana-mana juga. Terus bikin konten sendiri. Itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya. Kan waktu ini ada 24 jam. Tinggal dibagi aja. Tidur berapa jam. Tidur berapa jam. Tidur berapa jam. Eh enggak ada 7 lah. Eh 6 deh. Eh banyak juga ya. Banyak juga ya. Kerjanya berapa jam. Tidur kepenting tau. Oh masa sih. Tidur kepenting. Banyak orang mengepelekan tidur. Akhirnya apa? Mati. Meninggal. Meninggal. Maaf ya salah nyebut. Meninggal. Ketika tidur juga. Produktifitas bisa meninggal. Dan mood dan segala macam. Iya sih bener. Bener-bener. Aku pernah gak tidur 2 malem. Aku masih hidup. Belum masih hidup. Enggak. Kayaknya kalau gak hidup itu kalau semingguan gak sih? Coba deh. Enggak. Kiranya mau bereksperimen gitu. Belum nyobain astar ini. Oh iya sih bener-bener. Nunggu. Abis coba ini mau coba. Enggak. Terus apa pertanyaannya? Ya itu bagi waktunya gimana. Bagi waktunya ya itu. Jadi mungkin tau aja ini berapa jam. Berapa jam gitu. Dan kalau bisa ada waktu lowong. Bisa dikerjain kerjaan yang memang di luar kantor misalnya gitu. Weekend berarti kamu juga tetep produktif ya Kak? Kadang-kadang. Gak selalu sih. Tapi maksudnya kalau pas emang harus ada yang dikerjain. Yang dikerjain weekend. Kalau yang channel kukuh itu kukuh ya. Itu juga pribadi? Pribadi. Kamu konten sendiri? Iya sama ada satu kameramen. Ngedit sih sendiri. Oh ngedit sendiri. Gue mandirin. Ini semuanya tuh. Makanya gak usah ditulis di title. Soalnya semuanya. Ini udah kukuh semua. All in kukuh. Oke. Jadi kamu belum ada tim kreatif ya Kak? Gak usah lah gajinya. Ntar susah. Baru mau nanya. Kamu butuh tim kreatif gak? Aku gak kreatif soalnya. Soalnya bukan apa-apa. Bukan masalah gak bisa gajinya. Gajinya kegedehan. Masalahnya orang yang digaji kegedehan tuh kadang bingung mau ngabisinnya gimana. Coba nanti jadi tim kreatif tuh bisa gajinya 3 miliar. Bingung kan? Iya sih. Gimana? Harus sebulan gak bisa habis tuh. Iya bener-bener. Karena aku dikejar-kejar sama pajak. Gajinya kegedehan. Gajinya kegedehan. Oke. Jadi aku mau menuhin ini kok gak penuh-penuh ya? Oh ini gak penuh harusnya? Iya biar nanti kita open. Bisa udah deh. Langsung bikin gede lah. Nah jangan-jangan itu alasan orang bikin nastar gede-gede supaya donanya cepet habis ya. Jadi orang kan ketika bikin nastar juga durasi ya. Jadi langsung gede-gede semuanya ya. Betul. Kamu, Kak aku mau tanya lagi. Kamu kan seorang komika ya. Stand up komedian. Kenapa Kak Kuko bisa terjun ke dunia komika? Terjun ke dunia komika? Awal mulanya? Sebenernya dulu. Inspirasinya dari apa? Gara-gara dulu ini sih pas skripsi. Oh dari skripsi. Skripsi kan udah tinggal itu doang. Satu SKS terakhir. Jadi ngapain ya? Ngici waktu luangnya. Cobain stand up waktu itu. Waktu itu stand upnya juga masih belum seramai sekarang ya. 2011 loh waktu itu. Oh 2011. Oh lama juga ya. Kamu masuk suci tahun berapa Kak? Suci masuk tahun 2021. Wah berarti jaraknya berarti Kak Kuko itu memang mulai stand up komedian dulu baru masuk ke suci. Masuk suci karena waktu itu WFH sih. Oh gabut ya. Gabut. Enggak tadi kamu bilang karena kamu gabut terus abis itu jadi ngerjain skripsi kan ya. Eh jadi ngerjain skripsi. Karena gabut satu SKS doang jadi. Sambil ngerjain-nger lain. Kenapa milih stand up kan? Padahal banyak tuh kalau gabut. Mancing. Ngapain kek? Nongkrong. Iya sih. Ngelukis. Jemput istri dari pabrik gitu ya. Bener. Bener kan banyak gitu. Kenapa kamu milih stand up? Apakah Kak Kuko memang orangnya suka ngelucu? Atau Kak Kuko itu sumber kelucuan diantara temen-temen tongkrongannya? Justru yang stand up banyaknya yang gak lucu di tongkrongan malah. Yang lucu di tongkrongan belum tentu bisa stand up malah biasanya gitu. Oh gitu. Berarti badut-badut yang ada di tongkrongan itu belum tentu bisa jadi stand up komedian. Oh. Jadi karena waktu itu. Karena tau stand up udah dari kecil. Udah dulu kan ada siapa Jim Carrey, Eddie Murphy segala macam. Ternyata komedian awal. Terus tahun 2011 tau loh ternyata ada juga ya disini. Terus ikutan aja gitu. Jadi ikutan stand up. Dan ternyata emang boomingnya ketika 2011 itu kan si stand up awal. Awal pertama season 1 di Kompas TV itu kan ada. Bener. Suci ya? Suci. Apakah sih katanya? Stand up komedia Indonesia. Oh ya stand up komedia di Indonesia. Tapi pas kamu terjun di dunia itu nyambung, nyaman. Nyambung. Katanya soalnya kamu orang introvert tuh ya? Dan banyak disana juga orang introvert. Jadi itu kayak justru outletnya orang introvert. Oh justru itu yang menjembatani ya? Karena mereka bisa ngomong di depan orang ya udah ngomong aja lah. Karena biasanya kamu ngomong di depan orang tuh. Masih sih? Kayaknya kamu nyender lemes-lemes ya Kak. Udah mendekati jam-jam buka ya. Masih jauh. Masih jauh. Belum rebutan tajil nanti. Iya bener, belum war tajil ya di depan. Kak kamu kan kerja di Kompas? Gedungnya di situ ya? Iya di Kompas. Kok kamu gak pernah ngeliat kamu di perempatan tempat jajan itu? Kamu gak pernah jajannya? Enggak, kebetulan kalau saya tuh jajannya eksklusif. Somok. Bubar. Serius, kamu gak pernah keluar dari gedung Kak? Kayak di penjajan. Kayak lagi kerja aja. Eh jajan gak, gue sambil kerja ini deadline gitu. Enggak, soalnya biasanya seringnya buka di kereta. Oh buka di kereta. Kalau lagi makan siang gitu, jam makan siang. Oh jam makan siang, seringnya bau bakal juga. Kita harus pandai-pandai beremat lah. Menuju Indonesia Emas. Keren, keren. Menuju Indonesia Emas. 2045. Hah? 45? Jauh banget ya. Visioner banget ya. Iya sih. Aku taruh visioner ya Kak ya. Oke kalau gitu, ini kita oven dulu. Kita oven dulu. Ini ovennya di suhu 140 derajat Celcius. Selama totalnya itu 40 menit. Jadi di oven dulu 30 menit. Nanti dikeluarin, baru dioles. 10 menit lagi gitu. Ini aku oven dulu ya Kak ya. Kak BTW ovennya mati gak? Aku butuh colokan. Oh beneran ini di ovennya? Beneran Kak. Kirain boongan. Tenang, aku udah punya sulap-sulap. Kok bagus nih? Satu setengah nih ya. Kok gak pakai sarung tangan oven? Ini kan gak panas. Kalau panas baru. Ini harusnya di warming up dulu. Latihnya siap ya? Warming up pemanasan dulu ya. Boleh pakai gak tisunya? Boleh Kak. Kamu muka dari tadi aku ambil dari situ. Oke. Kak, ini karena itu ovennya lumayan lama ya. 30 menit. Aku tahu kamu gak sabar mau war takjil. Jadi aku siapin ini. Lebih gak sabar pengen lihat yang gede. Jadinya kayak gimana ya. Oke. Nah ini aku udah siapin juga bahan buat olesannya. Jadi supaya dia hasilnya glowing, shimmering, splendid. Dia harus pakai ini. Tiga bahan. Jadi gak cuma kuning telur aja. Ada minyak goreng, satu sendok teh. Susu cair, satu sendok teh. Kuning telurnya dua. Boleh pakai minyak jelanta gak? Bau dong. Suka enak. Menambah cita rasa. Kalau abis goreng lele, bau lele. Enak. Enggak dong. Jadi makanya pakai nasi. Pake nasi. Iya. Puding lele. Pernah coba ini gak sih? Kayaknya sih mau. Eh aneh. Enggak. Makanan terekstrim apa yang pernah kamu cobain? Makanan terekstrim apa ya? Kayaknya mie makin gula. Itu gak ekstrim? Enggak ekstrim? Enggak. Oh sombong. Soalnya ada juga mie pakai kental manis kan itu juga manis kan. Ya kan? Jadi itu enak. Krimi-krimi gitu. Jadi apa yang ekstrim? Kan aku nanya kamu kan. Oke oke. Bentar mikir dulu ya. Kamu pernah makan hewan-hewan aneh gitu enggak? Hewan aneh. Belalang, kecoa. Naga sih. Enggak itu bukan hewan-hewan aneh. Ya kan tidak ada kan? Kan tidak ada kan? Berarti pernah doang gitu. Iya sih. Akan nasi pakai naga? Lo kok gak ada? Ya kan naga tidak ada. Iya bener-bener. Bener-bener. Buah naga tapi ada. Ada-ada. Eh nah ini ngomong buah naga. Kenapa kalau nyebut lain. Misalnya alpukat, alpukat aja. Jeruk-jeruk aja. Tapi kalau naga kenapa enggak? Bang beli naga. Bang beli buah naga. Bang beli buah naga. Udah berang. Bener-bener. Bener-bener disesi. Ya susah. Mending buahnya aja. Jadi kalau buah naga, buahnya itu harus selalu disebut ya. Betul. Buah naga. Bang beli naga. Udah. 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 Duk-duk. Tadi telurnya dua ya? Dua. Kenapa dua? Sendiri kasihan. Kedua jeninya. Betiga kan? Keramean. Jadi berdua aja cukup. Oke. Udah. Oles. Ini jenis ininya apa kuasnya? Siapa tau ada yang mau beli. Ini jenis bener-bener. Di keranjang kuning ya. Ini jenis kuasnya yang kayak gini. Bukan kipas. Oh. Cuma. Oh ini AT789 ya. Asyik. Kamu anak grawit. Kamu anak seni. Iya. Ini nomor satu ya guys ya. Kuasnya. Langsung ya. Jadi gak terlalu besar ya. Ayo di check out. Langsung di oles-oles. Ini supaya apa dia? Supaya. Biar cantik. Ibaratnya kalau perempuan ini apa ya. Tapi cantik kadang dari hati ya. Iya bener. Tapi kan biasanya orang first impression-nya apa? Kan belum pernah lihat. Gak bisa lihat hati duluan kan. Jadi. Bukan perhiasan. Enggak. Pencopet gitu bakal. Kalau perhiasan. Jadi dari bentuk dulu ya. Iya dari visualnya dulu. Jadi kalau visualnya udah enak dipandang nih. Jadi orang kayak. Wiss gitu. Nanti boleh dong dikasih warna-warna makanan. Oh ininya? Ijo gitu. Kayak ayam. Iken orang. Kayak ayam SD. Iya. Pink gitu ya. Ini jadi warna-warni. Ini warna-warni. Ini warna-warni. Nastar warna-warni. Alakuku. Iya. Kenapa kamu aja yang jualan gak? Aduh. Gak punya open. Pakai wajar gak bisa. Repetkan. Paling nanti ini aja boleh dibuat. Ini kebetulan ada tiga. Kamu pilih aja yang warna. Bener ya. Langsung ya. Langsung ya. Oke. Kamu mau bantu ngoles gak? Enggak. Support aja deh. Support. Ayo. Oles. Ngoles ini juga ada tekniknya tau Kak. Oh iya. Pablo Picasso pun belum tetap bisa. Bener. Asli gak bisa. Ini tuh harus dingin dulu. Soalnya kalau dia panas-panas langsung dioles. Nanti kamu pernah gak nemuin nastar yang gampangnya pluk-pluk gitu topinya. Kuning-kuningnya gitu. Oh iya. Astar Padung namanya gitu. Iya bener. Ngelawan ya. Langsung copot. Jadi supaya dia gak nyoplok. Oh jadi karena itu ya. Dikirain tuh karena emang yang jualnya ini gak ikhlas. Jadi dilep di bawahnya gitu. Enggak. Jadi sengaja dibuat kayak gini. Udah deh. Udah sebentar ya. Terus kalau udah kayak gini. Jadi dia kan tiga perempat mateng. Terus nunggu dingin dulu. Dikluarin. Baru selanjutnya tinggal dioles. Udah diopen lagi 10 menit itu udah cukup. Udah berapa lama mbak kerja jadi pengoles nastar? Nih saya kurang lebih udah 11 tahun mas. Oh kirain yang awalnya sih coba-coba. Saya udah 11 tahun. Masnya mau nyediain luangan kerja baru gak buat saya? Dari tadi luangan kerja. Tolong ya. Maaf ya. Semuanya aku disini kerja suka. Aku suka. Aku emang suka masak. Tapi aku gak suka masak. Gimana ya? Suka masak tapi gak suka masak. Aku suka masak kalau di luar rumah gak tau kenapa. Tapi kalau dalam rumah tuh buahnya males. Ya berarti masaknya di teras aja. Bisa gitu. Bisa sih. Di kebun-kebun outdoor-outdoor ya. Masak-masak outdoor. Aku suka masak kalau bikin konten doang kak. Oh jadi gak dimakan. Dimakan dong. Masak kayak anak-anak kecil aja yang pakai daun. Pakai apa? Pakai api-api yang itu ya. Kumpul-kumpul. Kamu pernah masak-masakan itu gak? Pernah dulu. Pake batu. Oh iya sih. Pasti diomel ini kan main api. Seru tapi. Kan kalau api itu sumber kehidupan soalnya. Benar. Kalau api kecil kalau api gede. Api gede kebakaran. Musuh. Gak jadi temen. Kada di Taur ini ada gak sih pencapaian kamu yang belum berhasil gitu. Belum berhasil. Yang belum tercapai. Belum tercapai. Atau yang ingin dicapai. Bikin nastar sih. Ini pertama kali. Sorry. Eksklusif pertama kali. Belum pernah. Belum pernah kelihat kuku Adi bikin nastar kan. Di sini doang. Di dunia beneran pun belum pernah juga. Di dunia beneran. Ini kan bohongan soalnya kan. Ini dunia bohongan. Ini telur palsu. Tau. Udah telur palsu. Tau. Ini dunia bohongan. Bener bener bener. Ini dunia bohongan ya. Ini semuanya penuh dengan settingan ya. Oke. Jadi. Apakah selain bikin nastar. Oh selain bikin nastar. Apakah kamu pengen. Mau jadi presiden udah lewat kemarin. Paling nanti deh. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi bisa. Ya 4 tahun lagi mulai kampanye lah. Mulai-mulai cari muka. Gapapa lah. Bisa bisa. Atau tanpa partai juga bisa. Kayaknya bisa. Bisa. Yang penting. Apa namanya. Dikenal aja. Yang penting fotonya lucu. Yang penting lucu. Gak sih. Iya sih. Kan kamu udah lucu tuh Kak. Udah ada basic-basic lucunya. Oh gitu ya. Tinggal. Tinggal. Bisa bisa. Oke. Langsung aja. Ini kita oven lagi 15 menit. Suhunya masih sama. Eh 10 menit aja. Suhunya sama. Di 100 berapa? Masih nggak? 46. 140 derajat celcius. Oke. Kuas kita oven dulu ya Kak. Tiba-tiba udah jadi nih. Tiba-tiba udah jadi. Tiba-tiba udah jadi. Inilah sudah jadi. Wihdi. Cantik banget kan ya. Ini yang tadi dipanggung loh. Ini bukan tiba-tiba ada. Ini yang tadi loh. Iya bukan loh. Yang tadi kalau kalian lihat disitu ada. Enggak. Itu sebetulnya nggak ada. Ini efek doang. Itu settingan. Green screen. Ini yang asli. Yang real. Gimana? Cakep kan? Eh kok aku yang uji ya. Aku nanya kamu. Kamu nih coba dari segi-segi apanya gimana Kak. Bagus ya nih. Bagus. Icip-icip dong. Gak boleh. Lagi puasa. Lagi puasa. Tapi karena kamu lagi puasa. Aku baik hati ya. Jadi aku bawain kamu satu toples. Nanti kalau kamu mau lebih dari ini. Aku kan PO. Oke. Ini promosi-promosi. Jadi daun gini mahal loh. Benar-benar. Gak ada dua. Daun bolong-bolong. Daun bolong-bolong. Wihdi. Cantik banget kan. Kayaknya gak ada deh di rumah manapun. Masa nastar bawanya daun. Nah cuma ada di sini deh. Yang ada daun-daunnya. Oke gimana Kak. Pesan-pesan. Gimana rasanya masak-masak nastar ribet? Ribet apa ribet banget? Masak nastar ternyata ribet. Tapi bisa lah dipelajari. Kalau punya niat kemauan. Dan juga nunggu istri menjemput dari pabrik. Oke benar. Oke. Kak di momen lebaran apa yang paling. Hampir jatuh maaf. Jangan di cut ya gini. Momen lebaran apa yang paling kaku-kaku tunggu. Kan biasanya orang tuh kayak menanti-nanti momen lebaran ya. Nanti-nanti momen lebaran adalah makan nastar sebenarnya. Makan nastar. Benar. Tapi nastar di tiap-tiap orang beda soalnya. Iya benar. Biasanya kadang satu resep di beda tangan pun dia rasanya tetap beda. Bahkan kalau resepnya sama pun tapi orang yang ngasihnya beda. Beda. Misalnya yang ngasihnya krim vinil. Takut kan? Aduh. Jangan-jangan. Iya diapain ya. Benar-benar. Benar-benar. Terus Kak lebaran yang paling dikangenin pada saat dulu waktu masih kecil apa sih? Momen-momen. Waktu masih kecil ya. Waktu masih kecil kayaknya masuk SD gitu. Tunggu momen lebaran apa. Ya kan tetap waktu kecil. Abis lebaran juga masuk SD kan. Ih. Iya gak asik banget. Orang mah ditunggu musim liburan. Kok kamu kenapa masuk SD nya Kak? Soalnya bisa jajan. Oh iya sih. Minuman ditarik-tarik. Tau gak. Gak tau ya. Gak pernah jajan ya. Tau gak minuman yang ditarik. Plastiknya panjang. Terus ini bisa diterik juga buat jorok-jorokan gitu. Ada. Ada. Iya mungkin ada kali ya. Cuma main bola. Bukan belajarnya. Ya kalau main bola tau. Oh berarti lebih senang-senang tentangnya. Temputannya. Benar-benar. Siapa? Coba nanya. Benar. Oke closing. Closing gak mau tau. Closing. Gak gimana apa tadi? Yang ditunggu-tunggu apa? Apa ya tadi itu. Kan lupa kan. Lomen-lomen lebaran. Iya. Lomen yang paling ditunggu. Aku lebih ke menanti angpau. Eh amplop 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 amplop. Tidak ikhlasi badannya. Berarti. Iya. Kan aku juga anak kecil. Kan kalau pasti paling dapet duit itu paling senang kan. Dari ibu de-bude. Dari om, tanteb. Pantesan pas lebaran. Bapain gue tebal banget ya. Masih kecil. Sekarang. Sekarang kan gak ada yang ngasih. Oh iya. Bender. Kalau sekarang agak menipis ya. Gantian. Gantian masanya. Oke deh aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Kuku. Terima kasih banget. Karena udah main-main ke dapur sajian sedap. Ikut bikin astar ini ya. Meskipun aku yakin kamu habis polong garis ini pasti lupa gimana cara bikinnya. Iya kan. Oke. Semoga resep kali bermanfaat ya Kak Kuku. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Untuk seselopards semua yang merayakan. Mohon maafin dan batin dari aku dan juga kru dan juga dari Kak Kuku. Betul. Dan semoga Kak Kuku kedepannya makin sukses lagi. Amin. Makin sibuk lagi. Amin. Jam tidurnya makin sedikit. Karena selalu sibuk dari Senin sampai Minggu. Full padat semuanya. Dan konten-kontennya di Kuku Hia makin rame. Aku juga suka nonton. Sebenernya aku ada yang mau ketanya di balik layar nanti ya kan? Amin ya. Oke. Terus juga konten yang agak ngeselinnya minta digamparnya juga makin ngeselin deh pokoknya. Makin ngeselin. Oke terima kasih lagi sekali lagi aku mau ngucapin. Terima kasih Kak Kuku sampai ketemu kapan-kapan ya Kak ya. Oke bye bye. 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 Terima kasih.